Sopir Vanessa Angel bikin khawatir dan timbulkan perasaan ngeri, mertua kritik tapi bibi membela Dapur berita artis terkini Mertua Vanessa Angel, M. Faisal mengaku sempat mengkhawatirkan keluarga anaknya berpergian dengan disopir itu bagus Jodie Faisal bahkan menyatakan pernah mengkritik Jodie, sopir Vanessa tersebut Dia menyebut Jodie terlalu muda untuk mengemudikan kendaraan dalam perjalanan jarak jauh Sehingga menimbulkan perasaan ngeri akan terjadi sesuatu Sebagaimana diketahui, Vanessa dan sang suami Febri Andriansyah alias bibi tewas dalam kecelakaan tunggal di Tol Nganjuk, arah Surabaya, Jawa Timur Ini anak muda saya pernah kritik juga dulu Kamu percaya kan, bawa mobil sama anak muda perjalanan jauh saya ngeri Jelas Faisal kepada awak media pada Jumat 5 November 2021 Namun kekhawatiran Faisal kala itu ditepis anaknya Bibi Dia bilang kita gantian pak, jadi gak dilepas gitu aja sama dia, tapi dia bawa mobil udah biasa kata dia Faisal mengaku pernah beberapa kali melihat Jodie mengantarkan anaknya yang lain dengan menggunakan mobil miliknya Dia pernah beberapa kali bawa mobil saya, saya lihat ya oke-oke aja lah begitu Jadi mungkin ini memang batnaas, gak tahulah saya ucap dia Ditanya soal kemungkinan sopir tersebut kerap berkendara dengan kecepatan tinggi Faisal mengaku tidak berpikir demikian Namun pikiran tersebut kini telah terempas setelah ia membaca berita terkait adanya kemungkinan itu Saya rasa enggak deh, soalnya selalu berpesan sama anak saya untuk jangan sekali-kali berkendara dengan kecepatan tinggi Karena perjalanan itu mempunyai resiko yang sangat besar kata dia Tapi ternyata setelah diselidik-selidik di berita, kecepatannya terlalu tinggi lanjut dia Sementara itu, menurut petugas keamanan di sekitar kediaman Vanessa Angel dan Bibi Ardansyah Mengaku belum pernah melihat Jody yang mengebut Nyetirnya biasa aja, karena di sini di dalam kompleks memang dilarang ngebut Saya pribadi belum pernah melihat dia ngebut, tapi mungkin yang lebih kenal Satpam yang bertugas di sekitar rumahnya Jelas salah satu petugas keamanan di kompleks Permata Mediterania Jumat Malam Ada pun Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kombes Paul Latifusman Menyebut, sopir Vanessa Angel berpotensi ditetapkan sebagai tersangka Namun demikian, pihaknya akan melihat dulu hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP Ya, kemungkinan sopir ditetapkan sebagai tersangka Dilihat dulu hasil olah TKP bagaimana Ucap Usman seperti diberitakan kompas.com Vanessa Angel dan Febri Ardansyah mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 673 Jawa Timur Dalam kecelakaan, Vanessa Angel dan Bebri Andriansyah meninggal dunia Sementara tiga orang lainnya, termasuk anak asisten, sopir mengalami luka-luka Awalnya mobil Pajero bernomor polisi B1264BJU itu melaju dari arah Jakarta Setiba di kilometer 673 plus 300 A, Ruastol Jomol Kendaraan tersebut menabrak pembatas beton sebelah kiri Karena sopir diduga mengantuk Kendaraan tersebut akhirnya terpelanting, berputar, dan berhenti di jalur cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!